Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel So, di video kali ini bakalan sedikit berbeda Karena kalau biasanya kita bahas pre-health skincare dan juga makeup Tapi di video kali ini aku bakalan kasih tips and trick untuk personal finance Terutama buat kalian yang suka nanya gimana caranya buat nabung Kalau kalian udah follow instagram aku dari lama di at putricitra27 Kalian pasti tau baru aja kemarin aku ngisi salah satu webinar Yang di dalamnya tuh kita bahas perihal investasi Dan juga tips untuk menabung bagi pemula Disitu aku sharing berbagai pengalaman aku tentang gimana caranya aku nabung Dan disana juga aku bahas tentang pentingnya investasi dari sekarang untuk masa depan Menurut aku tema ini pasti bakalan kepake banget buat kita semua Dari situ aku pikiran buat filming ini kayaknya ini bakalan menarik juga untuk kita bahas So, gak usah lama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya Oke, jadi sebelum kita bahas tentang tips and trick menabung Ada beberapa poin yang harus kita siapkan Terutama sebelum kita paham tentang apa itu manajemen keuangan Dan juga tips and tricks untuk menabungnya gitu loh Kurang lebih ini ada 3 hal yang aku sendiri praktekin Yang pertama adalah upgrade skill kita Yang kedua baru kita bakalan bahas tentang manajemen keuangan Dan yang ketiga ini baru investasi keuangan di dalamnya tuh ada banyak contohnya ada reksadana dan juga obligasi Ini adalah dua tipe investasi yang menurut aku paling low risk untuk pemula Aku pribadi juga sering dengar ada banyak orang yang bilang kalau nabung itu katanya susah Beberapa alasan itu katanya karena uangnya pasti bakalan kepake untuk kehidupan sehari-hari Dan gak punya income yang lebih banyak lagi untuk ditabung Gimana bisa nabung kalau misalkan uang buat sehari-hari aja tuh pas-pasan gitu loh Oke sebelum kita bahas ke tips and tricks menabung Gak abdul kalau misalkan kita gak bahas gimana caranya buat dapetin income tambahan Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang tadi sebelumnya Yang gimana caranya bisa nabung kalau uang buat sehari-hari aja tuh pas-pasan Yang salah satu cara untuk aku naikin income per bulan adalah tentu aja dengan upgrade skill yang aku punya Selain upgrade skill kita juga bisa yang namanya upgrade personal branding Dan dua ini merupakan hal yang penting kalau kalian pengen punya income tambahan dari berbagai pintu teman-teman Kenapa aku bisa bilang kayak gini karena aku udah ngerasain pentingnya punya banyak skill di era digital sekarang Sebagian orang mungkin mikirnya cukup tekuni satu skill aja Daripada kita harus punya banyak skill tapi gak yang proper banget atau gak yang hebat banget Well menurut aku pernyataan ini gak 100% benar dan gak 100% salah Karena faktanya di aku pribadi semakin banyak skill yang kita punya Maka akan semakin banyak peluang yang kita punya juga Dan peluang itu bisa kita ambil bisa kita manfaatin buat dapetin si income tambahan itu dia tadi Ditambah lagi zaman sekarang nih di era digital itu pas udah banyak banget pekerjaan Salah satunya nih ada freelancer, ada content creator, ada juga designer untuk konten Dan Masya Allah Alhamdulillahnya juga Sebetulnya aku tuh udah mulai nabung dari pas zaman yang aku cuma dapet income tuh dari orang tua ya Dari uang jajan sehari-hari gitu Tapi sekarang aku udah mulai bisa nabung dari yang memang pekerjaan aku Sejak aku bisa nabung pake penghasilan sendiri itu aku ngerasanya tuh lebih beda aja Dan lebih menghargai nominalnya lebih oke kalo misalkan kita nabung dari income sendiri Buat para ciwi-ciwi nih ya aku juga gak bisa memungkiri kalo salah satu tantangan dalam menabung itu adalah belanja atau konsumtif Aku juga sering banget ngerasain yang namanya kalo liat diskon atau promo tuh juga jadinya kepincut buat beli Terus juga pengen selalu up to date tentang fashion, terutama nih fast fashion yang sering kita liat di mall-mall Tapi kalo boleh jujur aku udah lumayan lama gak beli produk-produk fast fashion Karena aku ngerasanya barang-barang fast fashion di mall itu harganya lumayan mengurah sisi dompet Walaupun aku mau belanja itu pasti aku mikir berulang-ulang kali untuk spend my own money Karena aku pribadi juga adalah kaum mendang-mending alias selalu cari yang lebih murah Dan nilainya tuh murah gitu ya tapi dia tetep bagus buat dipake Ini juga adalah salah satu tips yang penting kalian tau Dimana kalo kita mau nabung itu pastikan kita menyisihkan uang untuk ditabung Bukan malah sisa uang bulanan baru ditabung Sampai sini geret ya perbedaannya karena itu dua hal yang berbeda dan dua prinsip yang berbeda juga temen-temen Dan cara manage keuangannya itu gimana? Kalo aku pribadi tuh sering banget denger yang namanya metode-metode dalam memanage keuangan Tapi yang saat ini aku implementasikan buat diri aku adalah metode yang namanya 50, 30, dan 20 Jadi 50%, 30%, dan 20% Maksudnya gimana? Aku bakalan mengalokasikan 50% penghasilan aku untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan krusial Terus 30%-nya ini aku bakalan spend untuk keperluan-keperluan yang memang aku pengen metode atau pengen belanja Itu aku pake uang atau alokasi dana itu 30% Dan 20%-nya itu bakalan aku sisihkan untuk ditabung dan juga diinvestasikan Misalnya nih ya kita punya uang 1 juta rupiah tiap bulan Dari 1 juta itu kita bisa bagi ke 50%-nya atau 500 ribunya itu untuk keperluan-keperluan sehari-hari 300 ribunya untuk belanja, beli skincare, makeup 200 ribunya itu bisa kita alokasikan untuk menabung dan juga investasi Misalnya pengen beli barang yang mahal tuh gimana ya tetep boleh-boleh aja Tapi aku menggunakan si metode 50-30-20 ini untuk gambaran dan juga perhitungan matang ketika kita pengen beli barang yang mahal gitu loh Karena menurut aku metode ini sangat amat membantu supaya kita gak kalap sama belanja bulanan guys Oh yang ngomong-ngomong tentang tips and tricks menabung Gak afdo kalau di era digital ini kita gak pake yang namanya bank digital Menurut aku penggunaan bank digital ini sangat amat memudahkan segala hal Apalagi buat kalian yang masih bingung mau nabung dimana Ditambah lagi sekarang itu kan banyak banget ya pilihan bank digital Tapi aku pilih aplikasi yang namanya Digibank by DBS Kenapa aku lebih milih aplikasi Digibank by DBS? Karena menurut aku fiturnya ini udah canggih dan udah banyak, udah lengkap Terus dia juga gampang buat dipake Oke buat kalian yang belum tau aplikasi Digibank by DBS Ini aku bakalan sekalian kasih rekomendasi Aplikasi Digibank by DBS ini udah all in one app Alias semuanya udah jadi satu Mulai dari nabung sampe ke investasi aja tuh udah bisa di satu aplikasi Fitur dan produknya juga lengkap Kita bebas untuk melakukan transaksi, investasi, mengajukan kartu kredit dan juga KTA Intinya personal finance kita bakalan jauh lebih level up Kalau misalkan kita pake aplikasi Digibank by DBS Ada banyak keuntungan lain juga yang bisa kita dapetin Terutama supaya nabungnya jadi lancar Yang pertama gratis biaya transfer ke bank mana aja Dan bebas biaya admin dengan minimal saldo 5 juta rupiah aja Selain itu kita juga bisa top up e-wallet Kapanpun dan dimanapun cuma lewat satu aplikasi Gak perlu khawatir buat bayar biaya bulanan Mulai dari BPJS atau biaya bulanan lain Karena semuanya tuh udah ada di satu aplikasi Selain itu kartu debit Digibank juga bisa digunakan di dalam dan luar negeri Plus tarik tunai juga gratis di ATM mana aja Ini aku cari karena dia memudahkan banget Di aplikasi Digibank by DBS ini juga kita bisa mulai tabungan Investasi, deposito, obligasi, reksadana, dan asuransi dengan mudah Ada lebih dari 50 produk reksadana Bisa investasi berkala tiap bulan loh Ada lebih dari 70 produk obligasi Dengan smart filter yang bisa digunakan Atau juga disesuaikan dengan kebutuhan dan profil resiko kamu Buat kamu yang belum punya asuransi juga bisa Karena di Digibank by DBS ini juga ada asuransi jiwa Yang bisa kasih uang pertanggungan sampai dengan 1 miliar rupiah Ditambah lagi proses registrasinya itu instan Cuma lewat satu aplikasi aja Ada kartu kredit digital Pengajar limit KTA sampai dengan 200 juta rupiah Selama 60 detik aja Tentunya selain menabung Aplikasi ini juga helpful Untuk kalian yang membutuhkan dana Untuk semua kebutuhan Kalau misalkan kalian masih ragu sama aplikasi Digibank by DBS Kalian tenang aja karena aplikasi dan banknya pun udah berizin Udah resmi dan udah diawasi OJK Bahkan Digibank by DBS ini udah dapetin banyak penghargaan Mulai dari World's Best Bank pada tahun 2022 Versi Global Finance Ada juga World's Best Digital Bank 2021 Versi Euromoney Dan juga Asia Savings Bank pada tahun 2020 Versi Global Finance Nah untuk cara buka rekening di Digibank by DBS ini juga gampang banget Yang pertama kalian bisa langsung download aja aplikasi Digibank by DBS Di App Store atau juga di Google Play Abis itu pilih tombol buka rekening Isi informasi yang dibutuhkan Contohnya ada nama, nomor telepon, dan juga email Selanjutnya masuk ke proses pembuatan username dan juga password Untuk login di aplikasi Digibank by DBS Dan kalian juga bisa jawab beberapa pertanyaan Untuk membuka atau juga membuat rekening baru Setelah verifikasi rekening Digibank by DBS-nya Udah bisa kalian pake deh Pokoknya kunci dari menabung itu intinya ada di niat ya Ol Karena kalau kita punya tabungan Itu bakalan kasih benefits yang juga untuk kita nanti di masa yang akan datang Terutama misal ada hal-hal arjen Jangan sampe kita boros di masa yang sekarang Kita konsumtif di masa yang sekarang Belanja gak karung-karuan Sampe-sampai kita lupa buat mulai nabung Dan ternyata kita gak punya tabungan untuk masa depan Begitu aja video dan juga tips personal finance yang bisa aku kasih Semoga bermanfaat I hope you guys like it Don't forget to give this video a thumbs up And see you on my next video Bye Bye